Hai Oke Halo semuanya Selamat datang di channel ini dan ya kembali lagi dengan game Genshin Impact lagi Oke jadi hari ini tanggal 9 ya update 1.6 sudah resmi resmi rilis di Genshin Impact dan gue sudah dikit-dikit lah ya ini tadi sebenarnya gue tuh udah record buat dari pagi kan sebenarnya udah record udah main kan main questnya juga dari awal gitu kan cuma setelah kira-kira dapat setengah gameplay lah setengah gameplay tiba-tiba harus gue full cok harus gua full dan video gue hanya malah jadi korup dan enggak kerekor kampret banget reman dan disini kalau kalian lihat ya gue sudah main nih udah udah ke dahi pokoknya udah gua kelarin questnya lah udah gua kelarin questnya ya pokok tadi sini gua jelasin dikit aja ya pokoknya kan nanti ada dapet quest terus kalian kelarin aja buahnya nanti akan dituntun di pulau yang namanya Apple eh gold apple arsi pelaku namanya gold apple arsi pelaku kalau nggak salah ya terus ini pokoknya nanti ini belum kayak gini ini udah gua unlock ya maksudnya tapi kalau ya buat kalian yang belum belum itu nanti kalian masih kayak ketutup gitu dan nanti kalian akan disuruh ngaktifin waypoint yang di tiga titik ini ya di atas satu sini satu sama sini satu atus nanti di lautnya ini di lautnya nanti itu ada kayak lampu gitu lampu pemandu lah kalau gua bilangnya itu kalian ikutin aja nanti kalian akan dituntun ke pulau-pulau itu nanti pasti pulau-pulaunya itu nanti ada monster juga eh yang eh ada pulau-pulau kecil gitulah kalau gua bilangnya ada pulau-pulau kecil yang nanti ada monsternya juga kalau di situ kalian bisa kalau mau kalian lawan bisa kalau mau kalian tinggal juga enggak masalah ada rewardnya sih di setiap eh apa setiap kemahnya itulah gua bilangnya kemah atau apalah itu menaranya itu isinya ces cuma ya gua tadi buka enggak ada hadiah apa-apa sih kosong aja gitu kayaknya cuma murah sih Oh jadi di video kali ini kayaknya gua akan coba eh ngelarin questnya aja nanti kalau kalian udah kelar kalian akan dapat kues ya berkuas ini nah ini nanya dakwa sini kalian akan disuruh ngumpulin namanya shiny flotsam nah shiny flotsam ini nanti kalian dapetnya pakai eh kapalnya itu kapalnya namanya wifrider ya nanti kalian akan dapet quest itu nanti tergantung questnya apa kalian ikutin aja kayak ini contoh kalahkan 30 musuh saat menaiki menara apung nah disini jadi kalian harus nanti naik ke menaranya itu kemenaranya terus kalian kalahin musuh dari atas itu dan nyanyi juga yang kalian harus memakai wifrider nya untuk menghancurkan lima vio land1 ini vio land1 ini juga gua kurang tahu ya apa-apa kan itu silpnya karena karena di breviewnya itu emang ada silpnya yang melindungi menaranya itu nah disini gue juga udah kelarin satu ya tadi udah nyoba waktu record dan ternyata recordnya tidak tersimpan kambing emang Oh ya di sini juga nanti kalian juga bisa dapet eh keongnya nih ya keong buat apa namanya buat ngeridim ngeridim summer time-nya ini kosunya barbara ya hanya hadiahnya untuk kosunya berbahnya kalian butuh 24 24 keongnya itu ya dan untuk rewardnya ini kalau di total berapa satu dua tiga empat lima enam enam kali enam 360 ya 360 primo nih lumayan nih jadi jangan sampai eh terlewat ya oke terus lagi ya nih Oh ini anunya jadi kalau kalian ngumpulin keongnya itu nanti ada backstorynya kayak gitu lah backstornya kalau kalian kumpulin lengkap jika kira-kira cuma gitu aja sih Oke sekarang kita kontennya konten kelarin kue saja kali ya Oh ini ntar aja deh Oke kita kelarin ininya aja mungkin Moga nggak penuh lagi udah kosongin banyak nih awas aja sampai kosong lagi eh sampai penuh lagi capek-capek gua ngomong capek-capek record dan gak kesimpan joastagam Oke kita kumpulkan seribu Shani float Sam 2000 ini total 2006 menerapung nih gampang sih itu nih gue mau fokus yang ini dulunya pakai wafrider nya Oke pokoknya kita ikutin tanda yang di sini ya Oke jadi disini kita akan manggil wafrider nah disini kalian kalau mau manggil wafrider nya ya ini ada device-nya di sini ini namanya tadi apa ya lupa gua namanya apa tadi pokoknya wpoin wpoin juga gitulah namanya nah ini tuh sekalian naik ini aja nah terus tinggal kalian jalan ke questnya btw gue dari tadi buat nganlock mapnya itu harus muter-muter muter jauh juga ya bukan muter-muter jauh sih lebih tepatnya muter-muter nggak jelas karena bingung gua seawalnya eh nyasar-nyasar gitulah harusnya jadi kalian itu harus ngikutin lampunya bener-bener ngikutin lampunya nggak bisa ngerandom gitu kalau ngerandom gitu kalian nggak ketemu soalnya ya kalau kalian cukup Hoki bisa ngerandom dapat jalurnya yang sesuai sih nggak papa ya kalau gue nyasar mulu dari tadi akhirnya yang bikin lama itu sih sebenarnya dan yang waktu recordnya juga jadi tambah lama akhirnya diskwee malah full dan malah jadi nggak ke record semuanya kambing emang Oke kita udah nyampe di questnya itu tadi bentar gua lupa web wine apa tadi gitulah tiba-tiba yang mana ya ini pasti harus nancar ini masih nggak tahu juga nih ikut tembak-tembakin disini tembak-tembakin tembak-tembakin tapi ini auto AIM nya nggak auto AIM sih sebenarnya auto AIM cuma ya kalau kalian mau AIM manual agak susah di sini ya karena ini bener-bener target yang terdekat aja ini kok nggak hancur nggak bisa hancur ya ada misi buat ngancurin eh buat kalian musuh dari atas tower juga kan ini kita tembak-tembakin aja bisa hancur kasih habis riso itu oke bahwa bo enak nih sini enggak usah pakai nyebrang-nyebrang yah reset Oke waduh belakang dong Oke sabar-sabar walah tambah banyak tuh bawah song ini aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh hmm oke kita dapat 200 keong lagi darah kelar belum ya questnya violent wentu yang mana sih nggak kelar tapi kambing ya pokoknya kita pergi ke kita kelarin aja sampai kelarnya kelar semua ya nanti kita cepet-cepetin aja deh apalagi mana oke kita langsung come on kayaknya wine nya itu yang shieldnya itu sih harusnya tadi nggak ada shieldnya dong ah itu tuh tuh ada shieldnya tuh kayaknya kita hancurin itu dulu deh cuh belum hancur ya udah eh sekali lagi torsi kayak lagi tembak cuh nah oke kita harus ngalahin musuh yang lebih dari atas oh powernya kita ajar eh udah yang jauh-jauh kita arterin aja ya hihihi karena nyemblung aduh banyak belum hanya belum C Oke kita tembak cuh tembak lagi cuh eh enggak kena tembak-tembak eh masuk-masuk Iya masuk-masuk ini ditembak-tembak udah oke kita naik saja kita kalahin dari atas Aduh nyemplungkan kak pretemang bisa main kayak gini baru naik dari kakadu bisa-bisa bisa-bisa switch karakter dong ala meleka ini kok switching-nya lama nah pakai tameng lama nih terbangnya dah nah menyamperin Oke bernutah samperin loh Oke ganti timkom kita ganti timkomnya aku babang jonglai babang jonglai tapi kayak ganti hmm ilurkannya nggak gitu kali ya nanti Oh namanya jaring yang ini aja yang gue ganti dah eh kita hilih 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 oke lanjut halo mamang tembang lewat biar hehehe enggak nyerang tapi tapi ini kayaknya kalau mau ditembak Oh kita mau nembak monsternya nggak bisa sih ini dari kapal kita cuma bisa ngancurin obstacle-nya aja gitu kita coba ngancurin obstacle-nya aja deh ngancurin menaranya itu ya pakai pakai kapal air ya enggak tempat pakai nyerah air ya enggak nyambung obisanya cuma diledakin gitu kali ya coba ada 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 kadu ini mancurin apa lagi Aduh nyangkut nggak gerak nying Wah bentar ini kontrolnya nggak susah ini bisa dihancurin nggak sih bisa harusnya e-tower ya coba pukernya dong tata saya bisa hancur nggak nih sebenarnya sih lah mana mbak puker doang ini nggak bisa hancur kayaknya iya benar-benar nggak bisa hancur tapi emang harus naik sih ya sudah satu lagi key clear dapet berapa nih yang harusnya yang win itu 4 ini kalau dapet win sekali lagi harusnya bisa kelar sih oke udah dapet 1000 aku melakukan kurang sekali ambil dulu deh oke jadi kira-kira gitu aja video gameplaynya terima kasih buat kalian udah mau nonton tinggalin like comment dan subray kalian komen apapun bebas mau itu kritik saran apapun itu pasti buat terima oke see you on the next video adios